Hujan deras yang mengguyur kawasan kediri menyebabkan banjir bandang di leren Guru Wilis minggu petang. Bahkan material banjir bercampur batu dan kayu menyebabkan jembatan desa terputus. Menurut Kepala Dusun Semoyo, putusnya jembatan tersebut mengisolir setidaknya 40 kepala keluarga. Pasalnya, jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya warga Dusun Semoyo untuk beraktifitas dan berinteraksi dengan dusun lain. Hingga sering siang warga dibantu TNI dan Polri berkontong royong membersihkan material lumpur, batu dan pepohonan yang menyumbat di jembatan. Pembersihan material menggunakan alat manual karena alat berat belum dikirimkan ke lokasi.